Kali ini kita akan mengomentari sebuah video yang viral di TikTok dari sebuah ajang kompetisi nyanyi yang paling tua di Indonesia yaitu Bintang Radio Menurut saya ada hal yang cukup menarik untuk dibahas ya di video kali ini ya Tonton sampai habis, ini dia videonya Buatkan jarangin aku bagaimana kenyataanku Melanjung mencintaimu Tidak dapat diharapkan Lalu pergi ke makinlah Tak berpikirkan alammu Mari ku mencintakanmu Tanpa sedikit alasan Pergi tanpa berpawam kita Tak berputarimu Cinta Sesaatku Wow Wow Dahsyat banget ya suaranya ya Yang bikin menarik adalah Komen-komennya ya Komen-komennya nih Kita baca beberapa ya Mbaknya cocok nyanyi lagu Maju Tak Gentar Mohalini Soa buar nyawanyinya Aku terlanjor mencintaimu Tertipo tutur caramo Seolah mencintai ko Ikhlasin mbak sabar Mbak sabar mbak Semua bisa diomongin Saya akan memberikan komentar saya lebih dalam lagi ya Cuman sebelumnya kita harus tau dulu Apa itu Bintang Radio Bintang Radio adalah ajang kompetisi nyanyi tertua di Indonesia ya Sejak tahun 50-an bahkan Diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Ajang ini tentu sangat bergensi Karena diikuti oleh penyanyi-penyanyi terbaik Nasional ya dari seluruh Indonesia Nah ini poster ya Ini poster dari Bintang Radio Di Samarinda Ya tapi kurang lebih Sama ya Persyaratannya ya Jadi terbuka untuk umum Usia minimal 16 tahun Maksimal 25 tahun Dan lain sebagainya ya Dan berikut ini nama-nama peserta Bintang Radio tingkat nasional ya Kalau kita lihat ini kategori putra Dan ini kategori putri ya Tadi Zahra itu masuk Di tingkat nasional Dan Zahra disini Mewakili RRI Padang Ini dia Zahra Fudi Dahayu ya Mewakili RRI Padang Dengan skor 1260 Oke Ini kalau kita lihat disini Skor 1260 itu adalah Di antara skor yang paling tinggi ya Ini ada yang 1270 Dari Semarang Ada yang 1280 Dari Tanjung Pinang Ya Tapi 1260 itu adalah Salah satu yang skornya Tertinggi ya Dalam hal ini ya Wow Keren Zahra Nah sekarang komentar saya ini ya Mengenai kenapa sih banyak netizen Yang kemudian Mengomentari seperti itu ya Sekarang-ken Zahra itu Nyanyi lagu cinta Tapi gayanya seperti nyanyi lagu perjuangan ya Penuh berapi-api Seperti teman-teman udah tau bahwa Dunia musik dan dunia nyanyi itu Luas banget Dan setiap area tuh Kayak punya Tradisinya masing-masing ya Misalnya Vokal di musik-musik indie Atau vokal di musik rock Vokal di jazz Nah ini adalah Areanya vokal di dunia festival Atau dunia kompetisi Tentu dalam hal ini Juri tidak bisa menilai secara objektif ya Karena kan kalau objektif tuh selera ya kan Tapi kalau kompetisi Dia mesti menilai teknik vokal Mungkin saat dia nyanyi yang ada tinggi Powernya Dan lain sebagainya Sehingga by default Biasanya penyanyi festival Atau penyanyi lomba itu Nyanyi dengan cara yang Menunjukkan kemampuan Teknik vokalnya Jadi menurut saya Nggak pure seni Atau pure art Tapi juga disini ada sisi teknis Karena dinilai Apakah Zahra kemudian salah Dengan menyanyi seperti itu Menurut saya dalam konteks lomba sih Nggak ya Nggak salah ya Jadi menurut saya sah-sah aja ya Nggak salah Tapi tentu kalau kita ngomongin Masalah dunia komersil Dunia pop Industri Akan berbeda Kalau misalkan Zahra masuk studio Barang saya Dia nyanyi lagu Sial Saya akan bilang ke dia Untuk ekspresinya Disesuaikan Karena kan ini lagunya Tentang apa Dan improvnya jangan terlalu banyak Karena disini adalah Part dimana orang-orang Bisa nyanyi bareng Misalnya Atau Part dimana Si komposer atau penulisnya Udah nulis sedemikian rupa Jadi jangan dirubah Dinamikanya diatur Dan lain sebagainya Jadi menurut saya Ini cuma masalah Beda tempat Beda tempat dan beda situasi Nah kalau beberapa komen yang bilang Terlalu banyak huruf O Terlalu bersemangat Itu mungkin juga banyak faktor juga Selain tentu ini dunia festival Itu saya ngeliat nih Bandnya kan Bandnya keras juga ya Disitu ya Saya gak tau Kondisi monitor disana Seperti apa Saya menduga Mungkin suara bandnya keras banget Sehingga Zahra gak bisa mendengar Suara dia dengan baik Mungkin monitornya kurang jelas Mendengar suara dia dengan baik Sehingga Dia jadi semacam terpaksa Untuk power banget saat nyanyi Itu bisa aja terjadi ya Sehingga yang harusnya A Karena dia power jadi O Jadi terdengar O Karena powernya terlalu besar Tapi saya yakin Zahra ini kalau saya liat ya Tendek vokalnya itu bagus ya Nadi tingginya asik Powernya besar Tinggal gimana caranya diatur ya Mungkin di situasi yang berbeda Bukan dalam kompetisi Mungkin di studio Atau dalam bikin video cover Disesuaikan aja gitu Karena kalau saya ngajar vokal gini Saya mendingan dia bisa lebih Kemudian diatur Dikurangin Daripada dia Kekurangan gak bisa naik lagi Ngerti kan maksudnya Jadi saya ngerasa Zahra ini kalau kita direct Mungkin misalkan tampil di TV Atau tampil di Youtube Tinggal diatur aja powernya Saya rasa begitu Oke singer saya rasa segitu aja Komentar singkatnya kali ini ya Saya doakan sukses untuk Zahra Yang mewakili RRI Padang Dan juga buat semua temen-temen Penyanyi yang ikut di Ajang Bintang Radio ini Yang telah melaju Ke semifinal ya Saya doakan Semoga sukses lancar Jaga kesehatan Jaga suara Dan buat kamu semua Selalu bernyanyi Selalu berlatih Dan bebaskan suaramu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!